Kalau saya dipersalahkan karena mau membangun masa depan, Anda silakan salahkan. Dan saya juga tidak apa-apa, dicopot jadi menteri tidak apa-apa. Tapi saya harus melaksanakan tanggung jawab saya, menjaga dan memelihara laut dengan regulasi yang harus saya buat. Itulah keteguhan hati Susi dalam menanggapi protes dari sejumlah pihak terkait kebijakan larangan penangkapan kepiting, rajungan, dan lobster bertelur berbobot di bawah 200 gram. Menteri yang kerap bergaya eksentrik ini tak banyak ambil pusing atas protes nelayan dan pengusaha yang mengaku merugi hingga puluhan juta rupiah per hari setelah peraturan tersebut diperlakukan. Saya tahu ini akan menimbulkan kontroversi. Kepiting dan lobster untuk betina yang kita larang itu yang bertelur. Dan yang di bawah 200 gram. Kenapa? Karena kan kita kalau di alam itu kan nggak perlu kasih makan. Sekarang lobster bibit itu harganya 1 dolar per ekor, beratnya 50 gram. Dilepas di laut dalam 2-3 bulan jadi 300 gram. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2015 ini mulai berlaku di awal tahun. Tujuannya adalah menjaga kelestarian salah satu komoditi ekspor Indonesia ini dari kepunahan. Mengingat populasi kepiting, rajungan, dan lobster mulai sulit ditemui di sejumlah wilayah air Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.